Di mana masuknya ke Cakra Birawa dari belakang ya? Dari belakang. Oke, coba kita akan tunjukkan lewat mana masuknya. Selamat hari, Ibu. Bapak Melia dan Pak Untung. Dari sini ya? Ini adalah pintu yang sangat berperan waktu itu. Karena semua harus lewat sini. Masuk lewat sini, luar Bapak, seret lewat sini. Oke, dari sini, seret ya. Oke, berapa orang? Yang masuk sih cuma lima. Yang masuk di situ. Ada masukan di luar? Tapi yang di belakang situ, penuh. Yang di luar sini, penuh. Banyak orang. Seperti foto, Mas. Dengar suara ledakan atau senyata musim itu. Tangan bangun, saya tidur di belakang situ. Ibu hamilnya tidur di belakang situ. Ada yang sepit di dalam. Di atasnya yang berdua menang. Oke, coba agak mutu kameranya. Kita pertunjukkan. Jadi jaraknya dari sana masuknya. Tentara Ibu dari situ. Ini ya? Kamal yang pertama ini. Kamal pertama ini. Enggak, itu ketua. Yang ketua. Yang ketua. Dari sini, Ibu. Tentara Ibu. Jadi di sini, semua orang. Ini dulu saya tidur di sini. Karena pintar di belakang. Tapi di sini, semua orang pakai baju hijau. Yang kita ditapai. Ibu tidur di sini? Kamar Bapak di mana? Di dalam. Di dalam? Oh, di sini? Iya. Jadi ini dari kepung. Jangan sampai Bapak saya, ya. Saya lihat kaki, saya lari. Ke situ area desa yang dari dalam. Itu tinggi. Tenggung. Oke. Ibu lari ke dalam sini, ya. Ibu lari ke dalam sini, berarti ya? Saya lihat Bapak saya, ya. Oke. Tenggung. 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 Ya, berebut sama mereka keluar. Jadi Ibu hamilnya itu mau keluar nggak bisa. Karena dia pegang sama cakar birawa pintunya. Oh, itu ada di sini? Pintunya pegang. Nah, di situ. Pegang pintunya gini. Jadi ini bisa keluar. Ini bisa. Kamu hanya ngambil satu orang, ya? Terus, akhirnya. Terus, abis itu mereka mulai buka. Nah, ini baru buka. Kami dari de belah, di dalam sana. Ngikutin payah. Iya. Di saya, di depan saya di situ. Terpejam matanya. Itu terakhirlah yang melihat beliau. Oke. Arti, setelah pintu terbuka Ibu masuk ke sini, ya. Ibu, ya. Kita semua. Ada apa? Ada semua di sini. Karena makanya di dalam. Jadi rebutan sama mereka untuk keluar di pintu yang kecil ini. Oh, oke. Nah, waktu kami keluar, mau ikut sampai ke depan, itu satu orang siapa bira, persis berdiri di depan pintu ini. Gak jauh lah, 2-3 meter. Kalau kak senyata, siapa yang keluar saya tanya, Pak. Kepada anak-anak kecil? Loh, kami? Mas kecil-kecil. Mereka, Mas Untung liatnya satu, saya liatnya lima. Karena banyak, rame orang kan. Jadi pagi yang tiba-tiba jadi kacau, panik. Saya liatnya lima, tapi yang lancang memang satu. Udah ngokal, udah ngokal senyata. Tinggal lembak gitu lho. Kita lari kan, gak ada ibu. Akhirnya masuk lagi, kita ke dalam duduk lah kita di sini. Iya, liat dalam bapak di mana-mana. Oke, di mana duduk, Pak? Kita duduk di sini. Iya, di sini. Sampai ibu pula. Ini memang dari dulu. Sampai ibu pula, baru kita masuk ke tahap. Tapi bapak duduk di sini. Ya, kita duduk di sini lah bergelapan. Enggak lebih harus bagaimana, Pak Pak? Karena banyak kecenguruan sesuatu yang darah. Mau telepon-teleponnya dicabut, ya kan? Mau ke rumah ajudan yang kira-kira lima rumah dari sini, kita juga gak berani. Karena di luar kan banyak. Yang jaga di sini dua belas orang pun sudah di luar cuci senjatanya. Jadi itu perlu lihatin aja, Mas. Masuk, dia kepala penjabanya masuk sini. Mau coba telepon ke dalam situ, tapi gak bisa. Nah, inilah tiga lorong tadi ini. Ini darahnya, Pak. Ini terakhir. Terakhir, itu mayatnya. Badan apa? Mayatnya ditaruh di pinggir jalan. Ini film, sebetulnya. Ini film semua? Ini yang nyata ya, Pak? Ini yang nyata. Kalau ini diangkat tangannya, dipegang tangannya. Kalau yang aslinya, ini seret aja kakinya. Kayaknya seret minat tangannya. Iya. Tutup banyak sekali. Dan karena banyak sekali orang, yang berputar mau dipimpin untuk itu aja. Ini lah. Ya, salah sedikit dokumentasi. Jadi waktu ajukan bapak, dari belakang Pak Bati itu, kita cuma mikir, Om, om, kakak ditembak, om, kakak ditembak, itu darahnya om. Jadi, eh, dibawa kemana. Saya mau ke sana, mbak. Oh, om, om. Sekarang lagi. Jam lima ibu datang. Ibu lihat kita kan, terdiam aja ngeliatin ibu ini. Oh, udah, mana bangun mah. Tuh, bapak. Bu, datang. Kok? Cari ibu kisah di luar. Digotong rame-rame ya. Misalnya ibu digotong. Karena ibu gak lihat. Ini berat sekali buat ibu. Kalau kami kan lihat, bapak di seret-seret ini ya. Lapan anal. Kecil-kecil di sini. Tapi si orang-orang yang pencurig itu memang hanya ambil satu orang. Kalau kita keluar, baru. Baru tembak. Hancamannya itu. Tapi kenyataannya tidak. Hanya Pak Yani aja yang dibawah. Hanya melindungi satu orang. Tapi kalau ada ibu Yani di rumah, lain lagi ceritanya mungkin. Tapi memang begitu kita. Takdirnya memang Pak Yani diambisi pagi itu. Ibu sama anak-anak aman. Ini. Ini, Ini. Kita mau lihat. Ada bekas bulu nebakan ya. Bapak. Yang saya bilang. Jadi bapak saya mau dikasih batuk. Dikasih batuk mana? Eh, itu loh gak salah. Ini itu. Terisak panjaitan. Bapak saya itu ternyata lehernya itu pisah sama kepala. Cuma tulang belakang saja. Dan kondisi seperti ini, misalkan menyakinkan ya, misalkan seorang kok bilang tidak terlibat, beliau itu kan Panglima Tertinggi ABRI, Panglima Tertinggi, Pak Pak saya Menteri Panglima Angkatan Darat, beliau itu Panglima Tertinggi ABRI, tapi tidak ada apa-apa, dia disaja. Yang menemukan sumur ini Pak Kidman sama Pak Badi, jadi udah rata dengan tanah, Pak Badi gini nusuk-nusuk, oke dahan rambutan, udah kami terus ngomong, gimana itu posisinya, akhirnya ada yang dahannya ada yang blues gitu loh, nah dikorek-korek, luar lah pita-pita, masih, nah ini, terus dipanggilnya masyarakat dari itu, kampung di Bampuaya, kondisinya seperti ini, jadi tau ya, Ini ada replika yang dibikin persis seperti waktu itu kaca itu pecah, nah kalau waktu habis penembakan masih ada, tapi ini sering dibuka tutup-tutup, pecah lah orang top ya, tapi persis waktu itu seperti ini, ya, tujuh peluru ditembakan dari senjatanya Thompson, ada di kamar, itu boleh dilihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.